Sama seperti pemilu presiden 2014 lalu, Pilpres dan Pilek bagi diaspora Indonesia di wilayah ibu kota Amerika tahun ini berlangsung di kediaman Dubes Indonesia untuk Amerika Serikat di Tilden, Washington DC. Warga Indonesia pun antusias mengikuti. I kind of like it. Seru-seru. Sekalian jalan-jalan makan-makan Indonesia. Warga Indonesia di New York juga antusias memilih di KJRI setempat. Ini sangat benar-benar berarti buat saya dan saya sangat antusias siapapun pemenangnya. Di Amerika ada sekitar 45 ribu pemilihan terdaftar di enam wilayah panitia pemilihan luar negeri atau PPLN, yakni Los Angeles, San Francisco, Houston, Chicago, New York, dan Washington DC. Sebagian pemilih telah memberikan suara mereka lewat pos, disertai tanda bukti keluarga negaraan berupa fotokopi paspor yang masih berlaku. Pusat pencoblosan seluruh kotak suara dikunci dan disegel, kecuali dua kotak suara ini, yakni kotak suara untuk surat suara melalui pos. Kotak suara ini masih perlu untuk menyimpan surat suara yang datang hingga pada hari penghitungan suara, yaitu 17 April. Untuk memastikan keamanannya, proses penyimpanan dan penyegelan surat suara yang tersisa maupun kotak suara disaksikan sekaligus ditanda tangani oleh para saksi yang mewakili tim sukses dari masing-masing paslon maupun partai. Seperti halnya di Indonesia, para saksi hadir dan menyaksikan seluruh proses pencoblosan guna memastikan pemilu berjalan sesuai aturan dan berlangsung secara jujur dan adil. Sementara ini para saksi tidak menemui kejanggalan dalam pelaksanaan pencoblosan maupun pengamanan kotak suara. Dalam hal teknis dan lain-lain, saya rasa sudah cukup baik. Ya, mungkin di dalam penyelenggaraan ada hal-hal yang kecil-kecil, saya rasa itu bisa kita langsung selesaikan. Ya, Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Di satu jam terakhir, DPK itu membludak ya. Jadi semuanya itu diterima dengan catatan memenuhi persyaratan masih UNI ya. Dua sintetisi usaha pencoblosan seluruh kotak suara diamankan di KBRI. Dan penghitungan suara akan dilakukan tanggal 17 April bersamaan dengan pemilu serentak di tanah air. Demikian laporan tim VOI.